Pemirsa untuk membantu para pengemudi ojek online dan pedagang Kaki 5, pemerintah memberikan paket bantuan sembako dan uang tunai. Paket diharapkan membantu mereka yang penghasilannya merosot saat pemberlakuan PPKM. Ratusan pengemudi ojek online dan pedagang Kaki 5 antri di bawah flyover Hutan Kayu, Jakarta Timur untuk mendapatkan paket bantuan sembako, makan siang, dan uang tunai. Bantuan pemerintah ini diselatukan melalui aparat kepolisian dari Polsek Matraman, Jakarta Timur. Paket ini diberikan untuk membantu para pengemudi ojek online dan PKL dapat bertahan di tengah pemberlakuan PPKM yang membuat penghasilan mereka berkurang. Alhamdulillah, terima kasih atas bantuan bapak-bapak sekalian dari Bapak Polsek dan Polsek. Ini membantu gak di masa pandemi gini? Alhamdulillah sangat membantu buat kami ojek online. Gimana ojek online, rame atau sepi ini? Saat ini agak sepi pak. Itu untuk tidak datang, gak turut demo ya. Karena sudah masanya juga dilarang, masa PPKM level 4. Kalau berkurungun tetap nanti akan melanggar forecast. Petugas kepolisian meminta para pengemudi ojek online dan PKL tidak melakukan hal-hal yang tidak produktif seperti ajakan unjuk rasa PPKM yang beredar di media sosial. Polisi juga mengingatkan akan menindak tegas pihak-pihak yang melakukan tindakan yang melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku. Dari Jakarta, Ryo Manik melaporkan.